Teman-teman video ini bukan dibuat untuk memotivasi teman-teman untuk menjadi TKI atau TKW keburan bukan Tapi saya mencoba untuk menggait atau memberikan arahan buat teman-teman yang masih bingung cara pulang ya Karena saya simak juga di Mensos masih banyak juga yang pengen pulang dan sebagainya Yang maaf-maaf kadang-kadang ditangkepnya oleh orang-orang yang memanfaatkan kita, kelemahan kita Untuk apa namanya ya untuk diambil keuntungannya Jadi malah ketika kita ketemu seseorang malah diolah menjadi keuntungan bagi yang bersakitannya Jadi teman-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat Jadi jangan khawatir siapapun teman-teman statusnya apapun apalagi yang ilegal atau yang kaburan itu pasti akan dipulangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Oke kali ini saya mau coba untuk berbagi informasi atau sharing Mengenai cara pulang untuk TKI atau TKW ilegal ataupun taburan Jadi ceritanya mungkin kurang dari sebulan yang lalu ada adiknya teman saya Salah satu adiknya teman saya yang Tapi bukan di Saudi tapi di negara tetangga di Dubai ya Dia bukan kabur tapi ceritanya sih menurut versinya Jadi dia awalnya mau pulang Ya mau pulang Cerita kemajikannya Ya sudah dibebaskan lah intinya gitu kan Kalau disini mungkin di balakurup ya Kemudian dia akan pasang sebarang pulang tapi tidak pulang Melainkan malah balik arah mencari pekerjaan yang lain Nah disitu otomatis yang terjadi adalah ketika kita mengurangkan niat untuk pulang Dan mencari pekerjaan baru maka status kita saat itu menjadi TKI atau TKW kaburan Atau ilegal Kenapa saya bilang ilegal? Ya karena dia tidak dilengkapi dengan dokumen dari negara tempat dia tinggal Jadi dia bilang saya masih pegang paspor betul Jadi paspor itu buat teman-teman ya pahami Paspor itu bukan dokumentasi dari sini Tapi dokumentasi dari negara asal kita Jadi artinya paspor itu ya tidak bisa mencerminkan bahwa teman-teman punya izin tinggal di negara tersebut ya Untuk memasuki negara tujuan itu diperlukan PISA Jadi PISA itu adalah izin untuk memasuki suatu negara Jadi teman-teman sudah diizinkan dari negara tersebut sebagai apa gitu kan Kalau teman-teman mau bekerja ya berarti PISA nya sebagai PISA kerja Kalau mau belajar ya ataupun untuk wisata itu beda lagi ya Jadi sesuai dengan peruntukannya Jadi begini teman-teman pada prinsipnya mau itu legal, ilegal ataupun kaburan lah misalkan ya Apakah kita bisa pulang? Tentu saja kita semua bisa pulang Ibaratnya begini, kita ilegal atau kaburan Itu bekerja di sebuah negara, di satu negara asing Tanpa kita dilengkapi dokumen Pada prinsipnya bagi negara tersebut kita dianggap penalu parasit ya Kenapa saya bilang begitu? Karena teman-teman bekerja di sebuah negara, di suatu negara asing Tanpa kelengkapan dokumen Dan teman-teman mengambil gaji, uang lalu dibawa ke luar Itu tentu merupakan sebuah kerugian bagi negara tersebut sebetulnya ya Walaupun mungkin masyarakatnya butuh gitu kan Penduduk sininya butuh, mau legal, mau ilegal Tetap dipekerjakan Karena dia butuh tenaga kita Tapi bagi negara itu konsepnya lain Jadi buat negara yang mempekerjakan teman-teman di sini Itu sebuah kerugian bagi negara tersebut Itu pada prinsipnya ya harus dipahami Jadi ketika teman-teman di sini ilegal tentu bisa pulang Karena kalaupun tertangkap pasti dipulangkan Yang berbeda adalah prosesnya Berapa lama teman-teman bisa di sini Kembali ke cerita adeknya teman saya kemarin Jadi ini berbagi pengalaman saja Jadi dia minta tolong pada saya Sebetulnya ini sudah sebeda negara ya Jadi saya hanya membantu aja kemarin Mengguide teman saya Adanya teman saya Bagaimana dia bisa pulang dengan selamat intinya Jadi kasusnya saya bilang tadi Dia balik lagi Jadi tidak mengurungkan niatnya Dia mencari pekerjaan lain di luar Dan ternyata pekerjaannya tidak menyenangkan lah Katakan begitu Akhirnya dia tidak betah dan ingin pulang Sementara dia hanya pegang paspor Sementara yang saya bilang tadi Posisinya dia juga sekarang sudah menjadi TKI ilegal Atau kaburan Nah itu masalahnya Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa pulang Jadi sebetulnya ada dua pilihan Jadi kronologinya Jadi setelah mau pulang Itu juga sebetulnya dia sudah berusaha sendiri Ya katanya sih Sama teman saya, kakaknya yang di Indonesia Sudah dikirim duit Uang ke sini untuk biaya pemprosesan Cuma yang terjadi Dia percayakan kepada seseorang Katakanlah aja Orang itu yang katanya biasa Ngurus orang-orang kaburan untuk proses pemulangan Tetapi Ternyata Orangnya tidak amanah Alias malah uangnya dibawa kabur Nah jadi Di sini teman-teman Hati-hati sekali Buat yang Orang-orang kaburan atau ilegal Yang bekerja di sini Ketika mempercayakan sesuatu pada seseorang Jadi Benar-benar harus hati-hati Karena Salah langkah saja Kita malah kehilangan duit banyak Jadi kemarin Saya cuma menggaid dari sini Karena jauh ya Dan beda negara Karena dia sudah Kehilangan uang banyak Saya arahkan Untuk Apa namanya Menyerahkan diri lah Ibaratnya Ke tarhil Tarhil itu Ibaratnya Kalau Di Indonesia Bahasanya istilahnya Penjara imigrasi ya Jadi Sambil menunggu proses pemulangan Harus masuk penampungan dulu Ibaratnya penjara lah ya Jadi Memang dia bilang sih Cerita Tidak mengenakan Selama menunggu Kurang lebih Dia dua minggu disana Alhamdulillah sekarang sudah Pulang dengan selamat Ke Indonesia Kemarin ada sedikit cerita-cerita lah Pengalamannya Selama di Dalam Penampungan ya Mandi harus berebut Makan harus berebut juga Dengan bangsa lain gitu kan Karena cuma Bukan hanya orang Indonesia saja Disana Dari bangsa lain juga ada Yang kedapatan Entah itu overstay Atau memang Dia dengan sengaja Mencari Pekerjaan secara ilegal Pekerjaan secara ilegal Nah Jadi buat teman-teman Yang Berasa mungkin disini Statusnya Kaburan Atau ilegal Yang Mau pulang Tetapi tidak Punya uang Ya Tidak punya Bukan tidak punya uang lah Yang namanya TKI Kaburan Biasanya Justru pendapatannya Lebih besar ya Karena Sebagian besar Mereka mau membayar kita Lebih mahal Daripada yang legal Karena dia tidak Mengurus apapun Dari kita ya Makanya dia Bisa atau mau Bayar lebih Ya Nah Tapi Intinya Kalau misalkan Mau pulang secara gratis Itu Bisa lewat Tarhil Ya Cuma Tadi Lewat Tarhil itu Teman-teman Masuk penampungan Itu Berbeda-beda Ada yang Sebentar Ada yang lama Kayak Adanya teman saya kemarin Cuma dua minggu Lalu dia Diterbangkan pulang Kemudian Ada juga Katanya yang sudah dua bulan Dan sebagainya Mungkin ada yang lebih ya Itu tergantung dari Pemprosesan kita Dan juga Kelengkapan dokumen kita Kalau misalkan Kemarin masih ada paspor Yang hidup Paspornya Itu masih mending Mungkin akan Lebih cepat ya Tapi kalau kita Benar-benar kosong Tidak punya dokumen Sama sekali Mungkin ini akan Lama Itu yang pertama Yang kedua Teman-teman juga akan Dicetak Atau direkod Sidik jari Begitu sidik jari keluar Nanti Rekamannya teman-teman Itu akan keluar Jadi kalau teman-teman Teman-teman disitu Statusnya Di Balaksurto Berarti teman-teman Punya Dianggap punya Catatan kriminal Disini Ataupun mungkin Ada kerugian Dari Majikan teman-teman Yang sebelumnya Itu harus diselesaikan dulu Ya Entah itu harus Bayar denda Atau Apapun lah Itu yang akan Membuat proses kita Akan lama Tapi kalau teman-teman Bersih Tidak pernah ada Catatan kriminal Tidak merugikan Majikan sebelumnya Dan teman-teman Sudah di balak huruf Biasanya Itu akan cepat Prosesnya Gitu Lewat hari Dan teman-teman Bisa pulang ke Indonesia Dengan gratis Ya Sampai dengan Bandara Soekarno-Hatta Tentunya Nah Yang kedua Itu teman-teman Bisa Pulang ke Indonesia Dengan biaya sendiri Atau exit mandiri Ya Itu biasanya Teman-teman Harus mengeluarkan uang Minawa Untuk biaya Pemprosesan Dan Tiket pesawat Tentunya Jadi Sebetulnya Sama nih Dengan tarhil Prosesnya Cuma yang membedakan Kalau di lewat tarhil Teman-teman Masuk penampungan Sambil diurus Urus Persaratannya Tapi kalau dengan Yang exit mandiri Teman-teman Pemprosesannya Bukan lewat tarhil Tapi lewat KBRI Atau KJRI Ya Yang terdekat Tentunya Jadi Lewat sana Nanti bisa Di Apa namanya Komunikasi Dengan pihak KBRI Ataupun maupun KJRI Nanti teman-teman Bisa Dibantu Di sana Jadi Selama Pemprosesan Teman-teman Bisa tinggal Pulang lagi Ke rumahnya Masing-masing Sambil nunggu Panggilan Nanti biasanya Panggilan pertama Itu untuk Sidik jari Yang sama Seperti tadi Ketika sidik jari Itu dilakukan Maka catatan Teman-teman Selama ada Di negara tersebut Itu akan keluar Ya Kalau bersih Teman-teman Bisa cepat pulang Kalau ada catatan-catatan Ya teman-teman Tinggal nunggu Pisa exit Tinggal nunggu Paspornya mati Ataupun hilang Mungkin dibuatkan SPLP Jadi SPLP itu Sebagai pengganti Paspor Atau panjangannya Apa ya Surat Perjalanan Setingkat paspor Jadi Itu berlakunya Biasanya satu tahun Dan hanya Diberlakukan Untuk satu tahun Dan hanya Diberlakukan Untuk satu kali perjalanan Jadi SPLP itu Diterbitkan Untuk sekali perjalanan Dari Negara sini Menuju ke pulangan Tidak bisa digunakan lagi Untuk kepentingan yang lain SPLP itu Nanti Bekali teman-teman Untuk juga Nanti diproses Untuk Diterbitkan Pisa exit Jadi teman-teman Kalau sudah Pisa exit keluar Bisa Untuk Membeli tiket pesawat Untuk pulangan Jadi teman-teman Karena Statusnya SPLP ini Satu tahun Jadi teman-teman bisa Pilih tuh Penerbangannya Mau kapan Sambil nunggu Mungkin yang murah Yang lagi diskon Dan sebagainya Jadi kan Tiket ini Berbeda-beda Apalagi Ada yang kelas Bisa yang langsung Ke Indonesia Ada yang Transit dulu Ada yang Dan sebagainya Jadi seperti itu Teman-teman Proses Pemulangannya Jadi pada prinsipnya Jangan khawatir Setiap warga negara asing Intinya Pasti Akan dipulangkan Yang berbeda adalah Prosesnya Dan juga Tentunya Bergantung dengan Catatan Teman-teman Selama Ada di Negara Tempat kita Mencari Jadi teman-teman Video ini Bukan dibuat Untuk Memotivasi Teman-teman Untuk menjadi TKI Atau TKW Kaburan Bukan Tapi Saya mencoba Untuk Mengguide Atau Memberikan arahan Buat teman-teman Yang masih bingung Cara pulang Karena Saya simak juga Di Mensos Masih banyak juga Yang pengen pulang Dan sebagainya Yang maaf-maaf Kadang-kadang Ditangkepnya Oleh orang-orang Yang memanfaatkan Kita Kelemahan kita Untuk Apa namanya Ya Untuk diambil keuntungannya Jadi Malah Ketika kita ketemu seseorang Malah Diolah Menjadi keuntungan Bagi yang bersangkutan Jadi Teman-teman Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Jadi jangan khawatir Siapapun teman-teman Statusnya apapun Apalagi yang Ilegal Atau yang Kaburan Itu pasti Akan Dipulangkan Ya Jadi Seperti itu Tidak mungkin Teman-teman Disini Dicomot Dipenjara Seumur hidup Disini Sampai Ya amit-amit lah ya Sampai gak ada umur Itu gak mungkin Jadi Pada prinsipnya Yang saya tadi bilang Semua Pekerja Ilegal Di negara manapun Bukan disini saja Ya Itu akan dianggap Parasit Bagi Negara tersebut Ya Karena Uang yang teman-teman Ambil itu Kan di Bawa Atau ditransfer Ke negara kita Ya Tanpa Kontrol Intinya Jadi uang itu Dianggap Uang hilang Bagi negara Jadi Pasti teman-teman Akan dipulangkan Yang berbeda Adalah di Prosesnya Ya Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Dan juga teman-teman Yang masih ragu Itu Tidak lagi ragu Dan khawatir Apalagi kalau teman-teman Punya uang Untuk bekal Untuk exit mandiri Silahkan datang Ke KBRI Atau ke JRI Terdekat Di kota anda Insya Allah Pasti dilayani Pasti dilayani Tapi Memang ya Catatannya Ada yang Sana kemari Bilangnya Wah Kalau gak ada uang Itu gak mungkin Dilayani katanya Sama KBRI Betul Ya Tapi uang itu adalah Uang untuk proses Pemulangannya teman-teman Ya Sekali lagi Uang itu adalah Untuk proses Pemulangannya teman-teman Ya Jadi pada prinsipnya KBRI Ataupun KJRI Itu tidak bisa Memulangkan teman-teman Tapi mereka akan Membantu proses Karena Untuk pulang itu sendiri Untuk beli tiket saja Teman-teman Harus punya dokumen sini Apa dokumen Dari sini itu Yang pertama tadi Bisa Berupa Bisa Yang kedua Tentunya Kalau gak Gak ada Pisa Ya IKOMA IKOMA itu KTP KTP sini Itu Kalau tidak punya Salah satu Di antara dua ini Tentu Gak bisa Nah KBRI Atau KJRI Akan membantu Sampai proses ini Hingga Kepulangan teman-teman Jadi bukan Mereka yang memulangkan ya Jadi Mereka akan membantu Menggait teman-teman Supaya pulang dengan selamat Intinya seperti itu Ya teman-teman Terima kasih Buat yang Sudah menyimak Video saya hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Buat yang Masih ragu Untuk Bagaimana Kepulangannya Dengan Adanya video ini Mudah-mudahan Bisa Meyakinkan teman-teman Bahwa kita Akan selalu Dibantu Dan Akan pulang dengan selamat Oke Terima kasih Jangan lupa Buat teman-teman Yang baru Buka channel saya Untuk Subscribe Dan juga mungkin Comment Boleh Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Ataupun Ya Pernyataan-pernyataan Apapun Silahkan Kemudian teman-teman juga bisa Share video ini Jika dianggap Bermanfaat Oke Tentunya saya juga Tak lupa Untuk bahkan Teman-teman yang selalu Menyimak video saya Untuk selalu Dilapangkan rezekinya Untuk selalu Diberi Kebahagiaan Dan juga Tentunya Kita bisa Maksanakan Ibadah Haji dan Allah Terima kasih Mila hitupi Koldeya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!